Oliver Glossner OTW latih Crystal Palace Renford umumkan striker baru Wayne Rooney banting setir ke olahraga tinju Federico Kisa dikaitkan dengan Liverpool Lee Kang In akui soal pertengkarannya dengan Son Heung-Min Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda Usulan Liga Super Eropa telah menimbulkan banyak kontroversi selama beberapa bulan terakhir Kini gantian pihak Atletico Madrid yang dikabarkan menolak untuk bergabung Dalam seri football espanya, CEO klub Miguel Angel Gilmarin bahkan tak sudi untuk bergabung dengan proyek ini Miguel bahkan menyebut Liga Super sebuah ide yang menyimpang dari UEFA Yang mengedepankan kesetaraan dan tidak mengistimewakan salah satu klub saja Syatar Donetsk tak henti-hentinya menerbitkan pemain bagus setiap musimnya Kali ini muncul nama Gheorghe Sudakov yang dikabarkan jadi rebutan klub-klub seri A Di lansir football Italia, Sudakov telah diincar oleh Napoli, Juventus, dan Torino Pemain berkebangsaan Ukraina ini bisa bermain di semua sektor lini serang Oleh karena itu, banyak klub yang kepincut dengan fleksibilitasnya Namun, ketiga klub tersebut terhalang oleh klausul pelepasan yang sangat tinggi Donetsk mematok Sudakov di angka 150 juta euro atau 2,5 triliun rupiah Jelang debutnya sebagai pelatih AS Roma di kompetisi Eropa melawan Feyenoord Daniele De Rossi mengungkap persiapan apa yang sudah dilakukan Dilansir football Italia, De Rossi sangat bersemangat jelang laga perdanaannya di Europa League Menurut sang pelatih, ia telah banyak pelajar dari gaya kepelatihan Jose Mourinho waktu di Roma Insight tersebut bakal dipadukan dengan visi dan pendekatannya sendiri Liverpool kabarnya belum menyerah untuk mendapatkan bintang Juventus Federico Giza The Reds kini telah mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran resmi akhir musim nanti Dilansir football Italia, Giza telah menuai banyak kritik di Italia Ia dianggap telah kehabisan waktu untuk membuktikan diri Usai Puli dari Cedara Situasi ini membuat Giza mempertimbangkan untuk hengkang di akhir musim Untuk joget jaga, Juve sudah memasukkan nama Noni Madweke sebagai suksesor Giza Terungkap fakta yang mencengangkan di balik kekalahan Korea Selatan di Piala Asia 2023 Sebelum pertandingan semifinal melawan Jordania, ternyata sempat terjadi pertengkaran hebat antar pemain Dalam series BN, pertengkaran itu melibatkan pemain muda Lee Kang In dan sang kapten Song Hyung Min Momen itu terjadi ketika beberapa pemain muda termasuk Lee buru-buru menyelesaikan makan untuk bermain tenis meja Namun Son serta pemain senior lainnya mempermasalahkan sikap itu Pertakaian pun akhirnya tak terhindarkan hingga jadi Son terkilir Federasi sepak bola Korea tidak berkomentar, namun Lee telah meminta maaf atas insiden tersebut Apes bagi Liverpool, bekanan andalan mereka Trent Alexander-Arnold Dikabarkan harus absen lama karena cedera kampuhannya Ia harus melewatkan final Carabao Cup melawan Chelsea pada 25 Februari mendatang Bekanan Inggris itu dikeluarkan di babak pertama saat melawan Burnley karena mengelung nyeri pada ototnya Arnold juga dikabarkan baru akan sembuh pada bulan Maret mendatang Sejak ada pendekatan intensif dari Manchester United, gelandang muda Benfica Wow Neves sudah mengatakan tidak akan bertahan di klubnya musim panas mendatang Meski begitu pihak Benfica belum mengemukakan nasib resmi pemainnya itu akan dijual kemana Benfica masih mencoba sebisa mungkin untuk mempertahankan pemain 19 tahun itu dari tawaran klub-klub besar termasuk MU MU sendiri dikabarkan masih yang terdepan dari segi tawaran kepada Neves Seorang fans Chelsea telah dijatuhi sanksi berat dari dunia sepak bola Yakni dendah dan larangan menonton sepak bola selama 3 tahun Hukuman tersebut terjadi gara-gara fans The Blues tersebut dianggap bersalah melakukan penghormatan alai Nazi saat langkah melawan Tottenham Hotspur November tahun lalu Hukuman tersebut telah resmi dikeluarkan oleh polisi metropolitan London setempat Istri Thiago Silva, Isabel, dikecam oleh legenda Chelsea Emmanuel Petit atas sikapnya yang mengatakan bahwa Pochettino harus didesak untuk mundur dari klub Meski Isabel sudah meminta maaf kepada publik atas sikapnya itu, menurut Petit, apa yang dilakukan istri Thiago Silva itu tak pantas Petit juga menilai Isabel terlalu ikut campur orosan klub seperti apa yang ia lakukan juga kepada Thomas Suhal dulu Fans Everton Joel Barweiss pada bulan Oktober tahun lalu telah didakwa atas penghinaannya kepada bintang Liverpool Mohamed Salah dengan penuh unsur rasial Tak lupa fans The Tavis itu juga didakwa atas penghinaannya terhadap tragedi Hazel yang pernah dialami Liverpool Barweiss dalam dakwaan bersalahnya kini dijatuhi denda dan larangan menonton sepak bola selama 3 tahun Namun ada yang aneh ketika Barweiss menerima dakwaan tersebut Ia mengakui bahwa ia adalah manusia idiot Antonio Conte kembali menyindir mantan klubnya Tottenham Hotspur Berbicara kepada The Telegraph, Conte menganggap mantan klubnya itu hanya punya standar rendah Perayaan berlebihan publik spurs ketika dulu dibawa Conte finish di posisi 4 Liga Inggris dan masuk ke Liga Champions dianggapnya aneh Aklum, standar Conte melatih sebuah klub sangatlah tinggi Tak hanya sekedar lolos Liga Champions, melainkan bersaing menjadi juara Sindiran Conte itu wajar terlontar pasalnya ia hingga kini masih muak dengan sikap pembeli spurs Daniel Levy Kekalahan Munchen atas Lazio di lag pertama 16 besar Liga Champions sangat memalukan secara statistik Raksasa Jerman itu gagal melakukan satu tembakan tepat sasaran di laga itu Catatan itu termasuk rekor buruk bagi Munchen sejak terakhir kali terjadi pada 5 tahun lalu Selain itu, Munchen juga kalah di 16 laga besar Liga Champions lagi sejak terakhir kali terjadi pada 11 tahun lalu Ditambah, kekalahan di rotan ini adalah untuk kesekian kalinya atas tim dari Italia di Liga Champions Padahal terakhir kali Munchen kalah atas tim Italia itu terjadi pada 13 tahun yang lalu Dilansir Football Italia, pelatih Lazio Maruzio Sari mengatakan menyesal hanya bisa menang tipis atas Munchen di Olimpico pada babak 16 besar Liga Champions Menurutnya, timnya tersebut sebenarnya bisa unggul lebih dari satu gol Namun ia tetap mensyukuri apa yang telah dipersembahkan oleh anak asunya tersebut Kemenangan ini adalah kemenangan kedua kalinya Lazio di babak knockout Liga Champions setelah di tahun 2000 mengalahkan Valencia Dalam Sir Goal, Inter Miami kini dihadapkan pada masalah serius Mereka harus jual-jual pemainnya sampai batas waktu 20 Februari 2024 Hal tersebut terjadi dikarenakan klub itu harus mengurangi beban gajinya demi memenuhi peraturan keuangan MLS Kita tahu klub yang diundi Messi, Alba maupun Busquets itu menanggung beban gaji yang amat tinggi Kebarnya pemain seperti dia Andri Yedlin maupun Robert Taylor telah masuk dalam daftar list penjualan mereka Performa Cristiano Ronaldo telah kembali Setelah ngamuk ketika kalah atas Al-Hilal 2-0 Bintang Portugal kembali menjadi penentu kemenangan timnya Al-Nassar CR7 mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Al-Nassar 1-0 atas Al-VH di babak 16 besar Liga Champions Asia Gol itu bahkan tercipta di menit 81 ketika semua serangan dari Al-Nassar mengalami deadlock Iya, kini namanya kembali dipuja publik Al-Nassar sebagai sang dewa penyelamat Dalam lanjutan babak 16 besar Liga Champions musim 2023-2024 Dewey Fortuna tampaknya sedang tidak berpihak pada Bayern Munchen Squad Asuhan Tomasuhal justru kalah 1-0 dari Lazio Dalam Sirskaya Sport sepakkan penalti Ciro Imobile menit 69 jadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini Penalti itu lahir setelah Dayat Upamecano di kartu merah karena melanggar Gustav Isaksen di kotak penalti Kemenangan ini sekaligus jadi modal kuatlah Zio untuk menjalani lag kedua di Allianz Arena Di pertandingan lain, PSG tak mengalami kesulitan saat menghadapi wakil Spanyol Real Sociedad di babak 16 besar Liga Champions Dalam Sir France 24, squad Luis Enrique membuktikan kualitas dan efisiensi mereka dalam menuntaskan peluang Dua gol PSG dicetak oleh Kylian Mbappe menit 58 dan Bradley Barcola menit 70 Real Sociedad sebetulnya tampil cukup baik di babak kedua Namun PSG tampaknya terlalu perkasa bagi anak asu Imanel Alguaziel Bursa pencarian pelatih baru bagi Crystal Palace terus berlanjut Kali ini Oliver Glasner juga dikabarkan masuk dalam daftar calon pelatih baru Dalam Sir The Guardian, Palace tengah menjadi pelatih baru guna menggantikan Royal Hudson yang sudah mulai sepuh Nama Glasner muncul setelah Palace dikabarkan gagal membujuk kiran McKenna dari Ipswich Town McKenna anggar meninggalkan Ipswich yang sedang berjuang untuk promosi ke Liga Inggris Manchester United dikabarkan tinggal selangkah lagi mengontrak Dan Ashworth sebagai direktur olahraga yang baru Dilansir Sky Sport, untuk saat ini Ashworth masih terikat kontrak dengan Newcastle United Namun pria berusia 52 tahun itu kabarnya tertarik dengan tawaran MU Lihat situasi ini, The Magpies tengah mempertimbangkan angka kompensasi yang cocok untuk kepindahan ini Dan Ashworth sendiri merupakan orang dibalik kedatangan Sandro Tonali dan Alexander Issa ke Newcastle United Kabar mengejutkan datang dari salah satu klub London, Tottenham Hotspur Mereka dikabarkan sudah melayangkan tawaran untuk mendatangkan Frankie de Jong dari Barcelona Dilansir gol, Spurs telah memberikan proposal senilai 60 juta euro untuk memboyong de Jong Namun pihak Barca masih belum menerima tawaran tersebut Mereka hanya ingin melepas sang pemain di angka lebih dari 80 juta euro atau 1,3 triliun rupiah Meski bursa transfer musim panas masih jauh, Brentford tampaknya bergerak cepat untuk mengemankan striker baru Dalam Sir The Guardian, Brentford telah mengumumkan penandatanganan Igor Thiago dari klub Roach dengan kontrak perdurasi 5 tahun 30 juta pound jadi dana yang harus dikeluarkan The Beast untuk mengemankan jasa striker berusia 22 tahun itu Nantinya Igor akan bergabung dengan tim pada awal Juli 2024 Setelah dipecat oleh Birmingham City, Wayne Rooney belum mendapatkan klub baru untuk dilatih Bukannya mencari klub baru, Rooney justru mempertimbangkan untuk beralih profesi sebagai petinju Delansir Talksport, mantan penggawa Manchester United itu dikabarkan tengah dalam pembicaraan dengan label tinju milik youtuber KSI Yakni Miss Fitzbosink untuk tampil di salah satu event berikutnya Kabarnya Rooney merupakan penggemar tinju sejak lama Oleh karena itu tampil sebagai seorang petinju adalah salah satu impiannya Setelah paru musim yang tak begitu baik, Thomas Tuchel dikabarkan berminat untuk mengambil posisi kepelatihan di Barcelona musim depan Dilansir Metro, Tuchel dilaporkan telah menawarkan dirinya sendiri untuk menggantikan Xavi Hernandez musim depan Namun pihak Loblaw Grana belum mau buru-buru mengambil keputusan Sejauh ini sudah ada beberapa nama seperti Jose Mourinho, Mikel Arteta, hingga Xavi Alonso yang dikaitkan dengan Barca Pihak manajemen masih ingin fokus menyelesaikan musim ini terlebih dahulu Kabar mengejutkan datang dari salah satu bintang Real Madrid, Luka Modric Menurut kabar yang beredar, salah pemain ingin mengakhiri kisah perjalanannya dengan El Real akhir musim nanti Seperti yang diwartekan oleh Football Espanya, rojana ini sudah ada sejak musim lalu Pemain berusia 38 tahun itu hanya akan bertahan apabila sang pelatih mau memberikan menit bermain yang cukup Madrid ingin mengumumkan kepergian ini sebelum musim berakhir Agar Modric mendapatkan perpisahan yang indah dengan para fans Di tengah larisnya para pemain Girona, manajemen berusaha memegari beberapa pemain dengan kontrak baru Salah satu yang sudah sepakat untuk bertahan adalah Paolo Gazzaniga Dalam seri Football Espanya, penjaga gawang berusia 32 tahun itu telah menjadi bagian penting tim dalam dua musim terakhir Oleh karena itu, Girona mengikatnya dengan kontrak berdurasi hingga musim 2027 Gazzaniga berharap dapat membantu Girona finish di zona Liga Champions pada akhir musim nanti Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe See ya!